Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini kita akan membahas contoh soal yang diberikan oleh LTMPT ya, jadi LTMPT itu kan mengeluarkan contoh soal UTBK yang kuantitatif ya, tapi ini cuma kuantitatifnya aja kemudian ada kunci jawabannya tapi belum ada pembahasannya gitu coba kita cek caranya gimana nah soal pertama bilangan berikut yang merupakan bilangan kuadrat dan sekaligus bilangan pangkat 3 adalah, jadi disini diminta sebuah angka yang itu dia adalah bilangan kuadrat bilangan yang bisa dipangkatin 2 hasilnya dia, dan dia itu bisa dipangkatin 3 hasilnya juga dia jadi ada suatu angka yang dipangkatin 3 bisa hasilnya dia, dan dipangkatin 2 juga bisa hasilnya dia, gitu ya oke, yang pertama ini ada pilihannya 8, 8 itu bisa dihasilkan dari 2 pangkat 3, tapi 8 gak bisa dihasilkan dari berapa pangkat 2, karena dia bukan bilangan kuadrat jadi jawaban 8 ini salah ini untuk bilangan kuadrat dulu deh, kita cek ya 27 itu juga bukan bilangan kuadrat dia bisa 3 pangkat 3, tapi gak ada berapa pangkat 2 yang hasilnya 27 jadi ini juga salah kalau 64, 64 itu dari bilangan kuadrat dia adalah 8 pangkat 2 8 pangkat 2 hasilnya 64 ini bilangan kuadrat namanya jadi 64 itu adalah bilangan kuadrat yang mana dia itu dihasilkan dari 8 kuadrat lalu dia itu juga bilangan pangkat 3 dari 4 pangkat 3 yang hasilnya adalah 64 4 kali 4, 16 16 kali 4, 64 gitu jadi 64 ini adalah bilangan kuadrat dan juga bilangan pangkat 3 gitu jadi jawabannya yang C kalau 81 ini adalah bilangan kuadrat aja dari 9 kuadrat tapi dia gak bisa dipangkatnya 3 ya 100 juga sama cuma bisa dari 10 kuadrat gitu jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C soal berikutnya manakah diantara bangun berikut yang merupakan bangun datar nah bangun datar itu berarti bangun 2 dimensi atau dia bukan bangun ruang ya cuma bangun yang 2 dimensi ada panjang ada lebar aja persegi ini termasuk bangun datar kalau balok itu bangun ruang jadi salah trapezium itu bangun datar karena dia 2 dimensi cuma ada trapezium itu yang begini kayak atap rumah ada panjangnya ada sisi miringnya nanti kita bisa cari tingginya gitu kan kerucut itu bangun ruang karena ada ruangan di dalam kerucut jadi ini juga bangun ruang maka yang termasuk bangun datar itu jawaban 1 dan 3 kita tinggal pilih mana yang jawabannya 1 dan 3 1 dan 3 saja benar nah berarti yang B kalau misalnya gimana seandainya gitu ya dalam soal seperti ini jawabannya itu misalnya jawabannya yang benar itu 2 dan 4 eh nggak deh 1 dan 4 1 dan 4 nggak ada kan jawabannya berarti kita pilih aja hanya 4 yang benar gitu karena 1 dan 4 yang nggak ada gitu ya tapi kemungkinan nggak ada sih yang kayak gitu jadi pokoknya di cek aja mana yang benar dan pilihannya yang mana yang benar juga jangan sampai nanti ini yang benar yang mana pilihannya nggak ada gitu harus teliti soal berikutnya misalkan x, y, dan z menyatakan bilangan real yang memenuhi persamaan ini berapakah nilai x putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan berikut tersebut ini pernyataan 1 pernyataan 2 nah kalau misalnya kita mau cari variable salah satu variable dari 3 variable berarti 2 nya itu harus diketahui kalau misalnya cuma satu yang diketahui ini kan yang ditanya nilai x ya yang ditanya nilai x kalau kita mau cari nilai x berarti y sama z nya itu harus diketahui kalau cuma z nya aja ini kurang jadi y nya juga harus diketahui maka dibutuhkan 2 persamaan ini untuk mendapatkan nilai x gitu jadi harus butuh 2 pernyataan maka jawaban yang paling tepat adalah 2 pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pernyataan tetapi 1 pernyataan saja tidak cukup karena kalau cuma pakai x tambah y sama dengan 5 z nya gak ada kita gak bakal bisa nemuin x kalau cuma pakai z sama dengan 1 y nya gak ada kita gak bakal bisa nyari x tapi kalau kita dapet z sama dengan berapa 1 nih kita bisa dapet persamaan x tambah 2y terus ini kan ada hasilnya berarti itu persamaan 1 persamaan 2 nya jadi nanti bisa nyari x nya dengan cara menghilangkan nilai y nya jadi substitusi z kemudian hilangkan eliminasi y gitu jadi pakai cara yang c 2 pernyataan bersama-sama aku pakai cara jawabannya yang c 2 pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan tetapi 1 pernyataan saja tidak cukup jadi harus dua-duanya gitu yang berikutnya tersedia 5 kursi yang disusun berjajar dengan setiap kursi ditempati paling banyak 1 orang manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Ki berikut berdasarkan informasi yang diberikan P ini adalah banyak susunan orang 4 orang duduk pada kursi yang disediakan kursi yang disediakan itu adalah 5 kursi 5 kursi lalu di Ki itu jumlahnya 24 kita cari dulu jumlah dari susunan 4 orang yang duduk di 5 kursi kalau ada 4 orang duduk di 5 kursi ini berarti permutasi 5P4 5P4 itu berarti 5! dibagi 5-4! 5! dibagi 1! 5! itu berarti 5 x 4 x 3 x 2 x 1 jadi hasilnya adalah ini ya hasilnya adalah 5! yaitu adalah 120 jadi ini 5P4 untuk yang P-nya itu 5P4 permutasi ada 120 susunan susunan 4 orang duduk dalam 5 kursi ini 120 sedangkan ini kuantitinya adalah 24 kuantitasnya 24 besaran mana 120 atau 24 besaran 120 maka P lebih besar dari Ki jadi jawabannya adalah yang A seperti itu jadi itu dia contoh-contoh soal dari UTBK LTMPT soal kuantitatif semoga bermanfaat semoga bermanfaat tetap semangat jaga kesehatan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh